Saudara Big Reds atau fans klub sepak bola Liverpool di kota Pontianak minggu dini hari menggelar nonton bareng final Liga Champion. Nonton bareng ini juga sebagai ajang silaturahmi antar supporter menjelang hari raya Idul Fitri. Keseruan tampak di lokasi nonton bareng final Liga Champions yang digelar Big Reds Pontianak. Sorak-sorai dan yel-yel dukungan kedua tim menggemas sepanjang pertandingan. Kemariaan terlihat saat masing-masing klub yang didukung menciptakan peluang emas. Suasana semakin meriah saat pemain Liverpool berhasil membobol gawang Tottenham Hotspur. Nonton bareng ini diikuti antusias oleh ratusan peserta dari sejumlah fans klub yang berada di kota Pontianak. Kebetulan saya adalah ketua dari perkumpulan fans Liverpool di Pontianak. Jadi animo teman-teman saya lihat cukup baik karena banyak yang datang ada sekitar 200 orang tercatat karena kami juga punya sekretaris yang mencatat dola. Jadi kalau animo saya lihat tinggi dan dari teman-teman Tottenham juga kurang lebih ada 25-an orang. Saya rasa itu juga termasuk yang tinggi ya. Berhubung dengan jam yang mendekati jam sahur ini mungkin orang sedikit riskan untuk keluar. Mereka datang dan menemukan saya itu animo. Nonton bareng, final Liga Champions ini juga sebagai ajang Silaturahmi masing-masing kelompok supporter di bulan Suci Ramadhan. Terlebih, Silaturahmi menjelang hari raya Idul Fitri. Saya ingin sekali karena kita dapat undangankan dari orcang, kita dapat kesempatan buat nonton sama-sama. Tapi jadi ajang kita buat ngumpul bareng lagi. Karena saya dari ngabang ke teman-teman dari jauh pada ngumpul bersama-sama di sini yang satu-satu buat mendukung tim kita yang back-to-back final akhirnya. Untuk silaturahmi apa yang di bulan setiap Ramadan? Ya, selain itu kita juga mau sehati-hati. Selamat ke Ramadan dan terakhirkan perkebaran. Yang pasti membangun silaturahmi antara fans club ya. Antara kita dengan Liverpool jadi bisa menjalin silaturahmi dan kekeluargaan antara fans club di Pontianak Mas. Dalam pertandingan final Liga Champions musim 2018-2019 ini, kesebelasan Liverpool keluar sebagai kampion Eropa. Liverpool berhasil mengungguli rival sesama tim asal Inggris Tottenham Hotspur dengan skor meyakinkan 2-0. Goal Liverpool diciptakan melalui titik penalti yang dieksekusi sempurna oleh bintangnya Mohamed Salah di menit kedua babak pertama. Kemenangan 2-0 dipertegas melalui pemain muda Divock Origi pada menit ke-87. Keberhasilan Liverpool menjadi juara disambut atusias pendukungnya, salah satunya Sabrina. Sabrina mengaku senang setelah menanti masa yang panjang, tim yang sejak lama didukungnya itu akhirnya kembali menjadi juara. Capaian Liverpool pada Liga Champions musim ini mengulang kejayaan yang terakhir didapat tahun 2005 silam. Dengan raihan ini, The Reds menambah koleksi piala Liga Champions menjadi 6 kali. Liverpool semakin menegaskan menjadi klub asal Inggris yang paling banyak menjuarai Liga Champions, meninggalkan rivalnya Manchester United dan Chelsea.